Baik, Bismillahirrahmanirrahim Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Anda semua sudah lihat video yang kemarin Apa kata Nathan Lihat ya Anda Sekarang sudah lebih 200 view Jadi saya pikir Limit saya Kalau saya upload sesuatu di Youtube Satu, itu bukan channel Kalau channel itu disengaja Di format, di edit Kalau saya tidak pakai di edit Paling saya tempelkan cover saja Jadi saya tidak pernah meniatkan Serius, apalagi nanti nyari iklan Tidak Tapi oleh karena itu Ekspektasi saya minim sebenarnya Kalau bisa ada 10 orang atau 15 orang Yang lihat itu sudah bagus Itu akan saya lanjutkan, ternyata 200 Jadi Tidak ada kata lain kecuali lanjut Itu yang selalu saya Biasakan Contohkan ke masuk Kalau Anda lihat Ada yang bagus Tidak ada kata lain Kecuali lanjut Oke Baik Terima kasih sudah nonton Di depan saya ini ada Beri Eh salah Sini ya Ini Beri Satu Ahmad Yang kedua Nah Dua-duanya adalah mahasiswa S1 Tani Geologi Di kampus saya Tingkat tingga Sama-sama tingkat tiga Mau empat Mau empat Oke Mengakhiri tingkat tiga Dengan menyelesaikan Kuliah lapangan Karang Sambung Betul? Betul Bisa Mengenalkan diri sendiri Dari yang A dulu Baru B kan Ahmad Silahkan Perkenalkan saya Ahmad Nhajiri Dari Teknik Geologi Angkatan 2016 Terus Masuknya tingkat empat Asal Saya dari Sukabumi SMA 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 Saya di SMA Negeri Tiga Kota Sukabumi Dari Saya Bari Menjid Antonor Dari Teknik Geologi Juga Kemudian Ahmad Semester Setujuh Berarti Tingkat empat Asal Saya dari Jangata Dari SMA 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 Istri saya SMA 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 Agak SMA 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 atau apa mungkin grafik graphical notes saya biasanya kalau dimensiakan pakai istilah catatan visual ini sambil diminum kalau mau catatan visual jadi itu sebuah catatan yang secara priba mendapat sentuhan pribadi tentang sesuatu sebuah catatan yang mendapat sentuhan pribadi tentang sesuatu yang anda bagikan kepada hal layak raman jadi saya juga kebetulan menggunakan cara yang sama untuk menyebarkan ilmu tentang geologi dan hidrobiologi dan tentang sains terbuka nah ada cerita gambar itu apakah physically anda berdua satu kertas rame-rame begitu anda gambar atau bagaimana pembagian tugas jadi ini awal dari kenapa kami bikin itu awalnya saya saya dapat project yang pernah saya ceritain saya bersama dengan FG forum geoscientis muda Indonesia dan kumparan ada project kerjasama jadi anggota FGMI dan anggota workshop yang waktu itu diadakan menulis sains terbuka bagaimana mengenalkan geoscience ke masyarakat ya mengenalkan geoscience ke masyarakat ya oke kumparan ya itu ya kumparan dot com kumparan dot com projectnya 3 bulan jadi kita dikasih waktu terhitung dari 1 Juli 2019 untuk mempopulerkan ke bulan kami baru pulang kerang sambung jadi baru mulai menulisnya juga kerang sambung nah yang menarik ada kami kan pertamanya kebingungan topiknya pak jadi topik yang pertama kami angkat kami berdua pernah memakukan riset tentang bio-archeologi sebetulnya jadi pengen menulis tentang candi tapi tiba-tiba ada peristiwa kemarin gunung tanggungan perahu melentus terus masyarakat panik teman-teman saya yang non-geologi ada yang bahkan di larang keluarga untuk keluar kamar saking takutnya oh gitu saking takutnya terus orang tua saya juga panik telepon saya ya saya jelaskan oh tipe keputusannya gak terlalu berbahaya seperti apa yang ada di Merapi lah dan sebagainya gitu setelah setelah itu saya berpikir apa lebih baik untuk kumparan sekalian untuk mengenalkan geosains kita kita ini kita berbagi ilmu tentang gunung api erupsi gunung api ke masyarakat sehingga mereka tahu jenis yang seperti ini memang berbahaya sekali yang ini ini tidak terlalu berbahaya jadi momennya langsung kami gunakan momentum itu penting akhirnya kurangnya kesadaran masyarakat tentang peringkat kebahayaan evosibat dari bencana geologi terus yang bisa gambar itu amat amat yang bisa gambar grafisnya amat yang gambar di dunia dosen sendiri di dunia dosen sendiri terjadi rebutan siapa yang jadi penulis pertama kenapa karena biasanya penulis pertama itu dianggap lebih bergensi dibanding penulis yang berikutnya sementara mereka anda berdua ini sudah berbagi tugas dengan dengan enak gitu yang satu gambar yang satu menelaah konten dan layout gitu ya jadi memang mestinya penulisannya sebagai penulis itu menurut saya juga suatu saat tidak akan ada gengsi pertama kedua ketiga menurut saya ya sudah anda bekerja hasilnya itu bahkan mungkin lebih enak kalau kepenulisan itu diganti dengan istilah kontribusi jadi bukan penulis tapi kontributor dan namanya pun urut abjad jadi anda selalu ada di atas kecuali ada yang namanya AA kan gitu ya dan dari selalu nomor dua enggak ada masalah jadi anda sudah memberi contoh oke jadi tujuan awalnya adalah ingin berbagi informasi yang dipicu oleh kegiatan anda di FGMI FGMI Forum Geologi Forum Geoscientis Muda Indonesia yang bekerjasama dengan media online kumparan.com oke kurang lebih seperti itu kemudian anda memilih cara visual kenapa anda pilih cara yang itu menggambar selain karena anda bisa menggambar bisa menggambar tidak harus maksud saya bisa menggambar itu lebih kepada berani gambar bukan bisa terus anda seperti pelukis begitu enggak tapi berani gambar dan anda berani gambar nah kenapa anda pilih cara itu mungkin karena pemahaman masyarakat sangat lebih praktis dan lebih mudah untuk memahami dari grafis mungkin oke grafis ya gambar lantas apa kurangnya dengan gambar yang sekarang ada di textbook mungkin kan ada kan kreatum maknumatik kemudian kreatif terus apa lagi jenis makmatik apa namanya erupsinya kan di textbook aja mungkin karena kita dapat menyimpulkan dan merangkum informasi yang sebegitu banyaknya dari textbook yang banyak karena kebanyakan mungkin umumnya masyarakat tidak terlalu tidak terlalu liat untuk membaca textbook yang begitu banyaknya mungkin dari situ kami membuat suatu grafis yang memang praktis mudah dipahami oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat hanya cukup dengan melihat beberapa lembar mungkin yang kita dan yang kami buat cuma satu halaman dari satu halaman itu masyarakat dapat memahami dengan mudah jadi pendek eh grafis untuk menarik minat karena memang harus disadari orang itu lebih senang lihat gambar dibanding huruf bagian itu satu untuk menarik minat dulu untuk lihat nah yang kedua ternyata informasinya pun tidak berat pendek kalaupun Anda perlu menyampaikan sesuatu yang berat tidak harus di saat yang sama di lembar di selembar kertas yang sama kan bisa Anda gunakan cara yang lain misalnya Anda menjelaskan gambar itu lewat video lewat suara lewat tulisan tapi Anda dengan menggambar ini harapannya apa apakah Anda ingin gambar itu apa ya istilahnya menjadi hak eksplosif Anda orang harus izin yang mau apa-apa gimana nih Anda betul bukan sih Pak sebenarnya tujuan kami gambar itu tujuan awalnya memang karena mencerdaskan masyarakat saja biar masyarakat lebih mudah menangkap sehingga ya kejadian kayak wah tak buat tahu meretus hati-hati mau masuk ke dalam kamar jangan keluar pulang ke Jakarta bantung kamar gak kerja nih Pak jadi ya yang penting masyarakat dengan melihat gambar itu setidaknya mengerti dan bisa menangkap informasinya jadi kalau saya tangkap Anda membebaskan para apa istilahnya yang melihat gambar Anda untuk bisa menggunakan gambar itu untuk berbagai keperluan jadi intinya Anda membolehkan kan gitu mungkin jadi saya masalah ini saya harus menjelaskan sedikit jadi di dunia ini yang saya tahu karena saya bukan orang hukum itu ada dua kelompok besar orang yang menganggap suatu karya itu adalah dua-duanya dua-dua dari kelompok ini kedua kelompok ini mengakui adanya hak cipta jadi bahwa Anda katakan ada selembar kertas Anda tulis puisi disitu terus kasih nama Anda disitu maka Anda adalah pemegang hak cipta atas karya itu dua-duanya mengakui tapi yang satu itu menganggap hak cipta itu adalah sesuatu yang selalu bersifat eksklusif milik pemegang hak cipta dan siapapun yang perlu atau akan menggunakan karya itu atau dimodifikasi atau digunakan apa adanya sesuai kondisinya itu harus izin nah di kelompok satu kelompok yang lain itu membuat suatu apa istilahnya kesepakatan ada sistem namanya lisensi lisensi itu adalah hak yang diberikan dari yang diberikan oleh pembuat atau pemegang hak cipta atas karya itu kepada orang yang akan menggunakan tanpa harus izin nah untuk bisa mengatur hak apa yang diberikan maka dipakailah icon icon-icon begitu ikonik jadi pakai gambar juga supaya orang dengan cepat tahu bahwa kalau saya pakai gambar say misalnya gambar Anda maka yang saya dibolehkan hanya apa atau yang saya tidak boleh apa langsung jelas dengan gambar itu dan itu menggunakan buku Anda diambil jadi itu menggunakan cara yang dikembangkan oleh creative commons organisasi creative commons jadi ini ada buku logonya ini creative commons di Indonesia di Indonesia ada perwakilannya jadi ini buku nah si si grup creative commons ini organisasi ini memberikan panduan yang tadi icon-icon atau lisensi lisensi yang pakai simbol supaya dengan mudah orang jadi mudah dan tidak perlu izin itu yang penting tidak perlu izin artinya apa maka semua harus saling jaga yang pakai janji akan menggunakan sesuai hak yang diberikan dan Anda sebagai penghasil karya itu berjanji untuk terus memproduksi hal-hal yang bermanfaat dengan kondisi yang sama syarat dan kondisi yang sama itu begitu kurang lebih dan kemudian beralih lagi salah satu apa namanya lisensi yang diberikan adalah creative commons attribution ya CCBY itu kalau ini sudah dapat dua jadi creative commons saya tidak siap dengan ini tapi sebentar ada tidak logonya kalau tidak ada contoh misalnya ini jadi logo seperti ini jadi kalau Anda menemukan logo seperti ini creative commons BY itu artinya creative commons attribution jadi Anda boleh menggunakan ulang baik dengan kondisi asli maupun dimodifikasi gambar Anda tadi tapi syaratnya harus menyitir nama Anda ya kan bilang bahwa ini karya si Anu Ahmad dan Beri untuk bisa menyitir dengan baik zaman sekarang karena ini sudah zaman online untuk bisa menyitir yang baik maka diperlukan tautan online tautan daring nah untuk bisa punya tautan daring maka gambar Anda atau apapun itu harus di upload di suatu tempat ya kan yang memungkinkan Anda memasang logo ini ya kan jadi logo ini bisa dipasang yang mana sebenarnya logo ini pun Anda gambar di kertas Anda pun tidak ada masalah sebenarnya tidak ada masalah cukup tulis CC BY selesai gitu ya nah tapi untuk membuat supaya lebih terstruktur maka ada baiknya Anda upload gambar itu ke tempat-tempat yang yang memungkinkan Anda menempelkan itu ya lisensinya apa ya contoh di salah satunya di in archive ya bisa disitu ada option kemudian kalau repository campus Anda punya ya itu yang berbasis e-prints misalnya dan yang lain ada dspace ada ada satu lagi dataverse itu semuanya juga memungkinkan Anda memilih lisensi karya yang Anda upload ya kan sama kemudian slide share Anda tahu slide share untuk untuk men-share tayangan ini ya tayangan powerpoint itu juga memungkinkan itu Anda memilih jadi Anda mungkin pernah meng-upload sesuatu di slide share tapi Anda mungkin kurang awas dengan opsi itu itu bisa Anda pilih lisensinya CC BY atau all right reserve nah lawan dari CC BY atau public domain jadi ada juga creative commons ini yang memberikan lisensi public domain public domain itu artinya gambar Anda itu bahkan tidak harus orang tidak wajib menyitir nama Anda bahkan seperti itu ada jadi saya hibahkan Anda tidak wajib bilang itu karya saya tapi saya akan sangat menghargai kalau Anda melakukan itu kalau yang CC BY tadi wajib nah setelah itu selain dua yang tadi ada lagi yang lain misalnya Anda tidak boleh penggunaan tidak boleh menggunakannya untuk kegiatan yang komersial itu bisa atau tidak boleh memodifikasi itu bisa dan seterusnya nanti Anda bisa bisa ini ya belajar sendiri creativecommons.org ini ada bukunya ada di buku ini ada di website-nya juga silahkan creative commons Indonesia juga sama punya jadi itu yang yang saya coba sampaikan atas karya Anda karena saya yakin ini bukan karya yang terakhir ya jadi saya sangat mendorong Anda untuk bisa terkreasi sedemikian mungkin mau menyebarkan ilmu biologi membantu kami-kami ini para dosen dan peneliti ya karena Anda masih pikiran Anda itu masih dikuasai kreativitas dan substansi dibanding kami yang sudah banyak dikuasai oleh sifat kaku dan administratif gitu jadi Anda harus bantu saya dan Bapak-Ibu dosen yang lain untuk mengenakan itu oke mundur sedikit Anda masuk geologi sudah mau tahun keempat Anda merasa geologi itu sesuai ekspektasi Anda saya saya berapa apa contoh ekspektasi Anda yang paling sederhana tidak banyak matematik oke tidak banyak matematik padahal di luar negeri itu kalau Anda mau S2 atau S3 itu ada syarat codingnya harus bagus dan coding itu bagus biasanya terkait dengan matematika yang tidak harus bagus tidaknya bisa gitu ya karena saya juga kebetulan tidak pinter-pinter amat gitu ya dan itu alasan yang sama dengan alasan saya sebenarnya kalau apa itu tapi suatu saat Anda mungkin bisa saja menyesal Anda tidak belajar itu termasuk saya sekarang tapi ya sudah itu masa lalu pilihan orang kalau Ahmad ya faktor lainnya ada kurang tidak banyaknya terhitungan terus apa lagi terus saya kalau dibanding mata kuliah dasar itu saya lebih suka kimia terus oke sama kemudian saya lihat mata kuliah di geologi itu ada biaya kimia dan banyak-banyak mengenali unsur-unsur dari beberapa yang telah jadinya saya memilih geologi jadi ada unsur kimianya ya oke jadi karena jawaban orang jawaban mahasiswa pasti beda-beda ya kan tapi jawaban bahwa tidak ada hitungan itu biasanya nomor satu yang nomor dua karena diagapnya sering jalan-jalan itu nomor dua nomor tiga banyak bervariasi oke jadi sepertinya ini kita harus mengakhiri ini jadi ini kan video singkat gitu ya oh sorry satu saya lupa Anda kalau mau tugas saya di bidang apa pertama saya mau ambil geokimia oke geokimia organik tapi tapi semenjak kemarin pulang ke pulang karang samung saya sedikit pengen melapang juga pengen TAA mapping atau misal insaksion oke nanti itu kita bahas sendiri yang lain saya punya jawaban juga tapi nanti kelahat kalau saya kalau petrologi tadi Anda senang ya tapi masih mau petrologi tugas saya mungkin ada uang lainnya mungkin kalau tidak geokimia mungkin bisa jadi juga jadi oke jadi pilihan itu harus Anda bikin ya kan bahwa pilihan itu pada akhirnya pernah salah tidak ada masalah selama masih dalam koridor akademik itu masih bisa diperbaiki dimaksimalkan manfaatnya walaupun Anda sendiri menyesal kenapa milih itu gitu ya jadi tetang lebih seperti itu terima kasih sudah melihat lagi yang channel yang bukan channel sebenarnya punya saya jadi ini lebih kepada dokumentasi gitu ya terima kasih berderet ini masih banyak daftar nama yang akan saya wawancara termasuk besok hari selasa itu dengan Bu Fanny di tim pisang ITB tim pisang di ITB jadi bahwa pisang pun itu bisa jadi bahan penelitian yang tidak habis-habis baik begitu selamat beraktifitas hari Senin ketemu di kesempatan yang lain selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati